teman-teman semua yang ada di tiktok maupun ada di youtube siap-siap tolong rekam hari ini saya telanjangi nandar tentang roh kudus petrus bisa membangkitkan orang mati karena ada kuasa roh kudus pertanyaannya pertinyi ini kalau roh kudus adalah nabi muhammad tunjukkan saya satu saja Muhammad melalui kuasa roh kudus membangkitkan orang mati seperti petrus silahkan halo bapak ibu saudara sekalian balik lagi bersama saya David Saguna dan sebelum kita masuk dalam pembahasan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak ibu yang senantiasa mengikuti dan mendukung saya di channel ini saya senantiasa berdoa kiranya Tuhan yang maha kuasa senantiasa melindungi bapak ibu saudara sekalian dalam berbagai aktivitas tanggung jawab dan juga dalam berbagai rencana-rencana kiranya Tuhan melancarkan segala yang bapak ibu rencanakan dalam kehidupan ini dan terlebih senantiasa dilimpahi kekuatan dan kesehatan itu yang paling penting amin nah pada topik kali ini saya lagi-lagi akan menghadirkan bagaimana si Nandar Babak Belur berhadapan atau berdebat dengan Pak Bombom dalam topik bahasan roh kudus dalam Alkitab itu khususnya dalam Injil diklaim Nandar itu merujuk kepada Nabi Muhammad nah tentu saja Pak Bombom tidak terima atas klaim yang dibuat oleh si Nandar ini bahwa roh kudus dalam Bible itu merujuk kepada Muhammad karena itu dia kemudian menyajikan data-data atau dasar-dasar Alkitabia soal mengapa Pak Bombom tidak mungkin bisa menerima klaim tersebut jika roh kudus itu menunjuk kepada Nabi Muhammad nah dalam debat ini Bapak Ibu Saudara sekalian akan nyata juga bagaimana si Nandar ini berlaku curang yang mana ketika ia tidak mampu menyangga atau membanta data-data Pak Bombom kemudian ia menghadirkan si Sumah padahal perjanjian antara Pak Bombom dan juga si Nandar mereka akan debat satu-satu tapi secara diam-diam dan secara curang kemudian si Nandar menghadirkan Sumah dalam debat tersebut untuk menjawab pertanyaan dari Pak Bombom Pak Bombom tidak terima dan karena itu ia memutuskan untuk tidak melanjutkan debat karena merasa dicurangi oleh si Nandar sebelum kita lanjut kita simak dulu video selengkapnya iya silahkan ya teman-teman tap-tap layar ya tap-tap layar ini koin lagi nih teman-teman tap-tap layar ya kasih koin yang banyak buat Nandar kasihan dia lapar karena memang hanya itu yang banyak debatan Nandar lapar kenapa Anda ber kenapa belum apa-apa sudah ngomong kayak gitu Pak Bombom jangan kayak gitu bahkan kita kan teman teman yang saya kasih tau teman itu dapat lagi protes Pak Bombom teman-teman jangan kasih koin nanti Pak Bombom panas hati loh enggak iya iya silahkan Pak Bombom gini Nandar ini kan masih prolog nanti saya akan jauh kepunya ini tadi berapa menit berapa menit kasih saya berapa menit silahkan Pak Bombom jawab pernyataan saya atau sanggah pernyataan saya ini kan dua arah kan dua arah iya iya ini pernyataan saya silahkan Pak Bombom bantah iya pernyataan enggak saya prolog dulu gimana sih iya silahkan iya gini teman-teman semua yang ada di tiktok maupun ada di youtube siap-siap tolong rekam hari ini saya telanjangin Anda siap jangan ketawa dimut dong dimut dong saudara oke 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 Nandar mengatakan dalam Yohanes 16 ya bahwa roh kudus itu adalah Nabi Muhammad betul Nandar Nabi Muhammad lah katanya saya diam Anda ngomong aja enggak apa-apa Anda ngomong aja ya Nandar mengatakan itu Nabi Muhammad dalam Yohanes 16 adalah roh roh kudus roh penolong Nandar kalau memang Nabi Muhammad membawa ajaran Tuhan Yesus kau sangat salah kalau roh kudus itu bukan Nabi Muhammad minta maaf Nandar ya Nandar ya yang lain oh ini Nandar punya jangan dong saya punya dong wajah saya dikasih utuh jangan begini dong turun aja Pak Bambung komplain ya karena memang perjanjiannya satu-satu sebabnya udah tanda orang saya akan bertanya nanti saya akan bertanya kau juga kalian saya jawab saya juga mau bertanya nah di dalam surat Taha ya di dalam surat bukan Taha di dalam surat Al-Quran 7 ayat 172 yang mana keturunan Adam itu keluar dari pulang belakang ya anak-anak Adam kemudian di dalam surat kau catat dulu di dalam surat Altari 86 ayat 4 sampai 5 manusia itu keluar dari tulang sulbi nah mungkin kau jangan marah ya mungkin saya pikir Nandar ini kontradiktif ya keluar dari testis tapi dari tulang belakang makanya agak sedikit pusing-pusing ya nah sekarang kita berbicara nanti kau tolong jawab ya di surat 7 ya ayat 172 kok Adam kok bukan Adam kan Adam kawin dengan Hawa nah Hawa itu jelas anak-anaknya keluar dari perkawinan dari apa rahim oh dari tulang belakang nah sekarang saya mau tanya saya jawab sama Nandar ya ini yang tidak mampu dijawab Nandar ini kalau Nandar mengatakan bahwa roh kudus itu adalah Nabi Muhammad pertanyaan saya cuma satu Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya contoh di dalam Yohanes nanti ya Yesus menjanjikan roh kudus di dalam Yohanes yang tadi kau sampaikan Yohanes 16 oke saya jawab dulu Yohanes 14 ayat yang ke-16 nah aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya saya buka boleh saya balik kamera ya Nandar ya kan saya jawabkan boleh gak aku ini Yesus aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya disini ada kata selama-lamanya yaitu roh kebenaran nah ini roh kebenaran kau tadi mengatakan ini untuk Nabi Muhammad ya oke roh kebenaran dunia tidak dapat menerimanya pertama dunia tidak dapat menerimanya menerimanya dia sebab dunia tidak melihat dia nah sini aja sudah ganjil Nandar dunia tidak melihat Nabi Muhammad sampai sekarang ada orang melihat Nabi Muhammad kan tidak dan tidak mengenal dia tidak ada yang mengenal Nabi Muhammad sekarang tetapi kamu mengenal dia cuma saya yang cuma Nandar yang mengenal Nabi Muhammad saya tidak mengenal sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu Nabi Muhammad sama tidak pernah tinggal dalam saya tidak pernah menyertai saya yang kedua yang kedua tenang Nandar ya tenang tenang dulu ya nah nah sekarang begini barang siapa memegang perintahku perhatikan ini Yesus katakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku ia akan dikasih oleh Bapakku kata Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia berarti Yesus mengasihi dia dan akan menyertakan diriku kepadanya nah tenang aja Nandar jangan jika jika jikalau penhibur yang akan kuutus dari Bapak datang datang yaitu roh kebenaran nah ini roh kebenaran yang pertama kau catat dunia tidak melihat kemudian yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak nah kau catat ya kata turun Nandar ya kau belajar baik-baik dulu nih roh kebenaran yang keluar dari Bapak ia akan bersaksi tentang aku itu yang pertama roh kebenaran yang bersaksi tentang Yesus oke jelas disini timbul ada pertanyaan apakah Nabi Muhammad keluar dari ala Bapak Nabi Muhammad keluar dari Bapak langsung terus dia bersaksi tentang Yesus kalau bersaksi tentang Yesus kita baca Yohanes Yohanes 20 ayat 22 tenang nah ini dan sesudah berkata demikian ia mengumbusi mereka dengan berkata terimalah roh kudus berarti roh kudus ini ya fokus roh kudus ini sudah diterima oleh murid-muridnya roh kudus bukan manusia oke sekarang saya mau tanya sama kau saya habiskan kau hari ini saya baca dalam kitab Matius Matius 10 ayat 8 ini mulai dari 7 pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat nadar kau lihat ini sembuhkanlah orang sakit bangkitkanlah orang mati lahirkanlah orang kusta usirlah setan-setan kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma karena itulah berikan pula dengan cuma-cuma nadar roh kudus itu akan diterima oleh murid-murid Yesus roh kudus sudah diberikan kepada murid-murid Yesus nah sekarang Petrus semua murid Yesus diperintahkan akan sudah menerima roh kudus dan memberikan menyembuhkan orang sakit bangkitkanlah orang mati nih Petrus di kisah Rasul di kisah Rasul 9 ayat yang ke 40 dari 39 aja maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka setelah sampai disana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat dorkas waktu ia masih kecil tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar semua keluar lalu ia berlutut dan berdoa kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata Tabitha bangkitlah lalu Tabitha membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri kemudian ia memanggil orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup nah pertanyaannya Petrus murid Yesus diberikan kuasa oleh murid tadi jawabannya sudah ya di dalam Yohanes 14 tadi ayat 26 itu dan Yohanes 20 22 Petrus bisa membangkitkan orang mati karena ada kuasa roh kudus pertanyaannya tertinggi ini tertinggi ini kalau kudus adalah Nabi Muhammad tunjukkan saya satu saja Muhammad melalui kuasa roh kudus membangkitkan orang mati seperti Petrus silakan oke mampus nantarin mampus ini saya sapa dulu Gurunda Jumayah Assalamualaikum Gurunda mampus mampus hai walaikumsalam ini lagi kenapa 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 lagi kenapa kita berdua sekarang kita berdua adik saya ini moderator jangan 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 keringat dingin jangan jangan sampai duduk atur nafas atur nafas jangan santai santai-santai baiknya terpakai ya kata-kata orang-kata ini gara-gara kecurangan sinandar ini mulai panas itu bisa dia bisa malikat mau datang turun 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 anak malaikat mau coba 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 ada video ada video caranya pembomong lantang kaya keringat dingin keringat dingin aduh 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 malaikat mau datang aduh udah tenang 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 santai aja santai santai duduk yang tenang kamu dengan saya pakai timer oke tema yang kamu paling kuasai bombom yang paling kamu kuasai di gereja apa tuh bibel bibel apa materi yang paling kuasai yang paling kuasai ya tulang sulbi atau apa kau dengan saya jangan kabur oke saya moderator ya saya mau perlihatkan ke jemaat-jemaatmu bombom itu boleh saya bicara bombom itu di hadapan Bang Suma ya jemaat minggu pun nggak lolos ya kalau di jemaat kamu hebat bibel depan saya bom-bom kamu itu siswa itupun kalau lulus Oke 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 sekarang sekitar pakai timer ya setanyi 3 menit Oke 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 saya lanjutkan berarti teman tadi deh tema yang tadi ya tiga menit ya tiga ini Pak Bumbam aku kasih tema ya timer ya kita berdua aja sungguh saya bicara dulu saya dulu ya saya dulu saya dulu tadi ya kamu sudah bertantang potenteng yang bicara loh gimana sih Aduh ini sekarang gilirannya Dinda Nandar berarti saya wakili saya dulu saya dulu kenapa ada dua dobol waktunya ya siap tiga menit ya aku tiap takut jangan kabur iya jangan kabur jangan kabur saya oke datang ke sini lawan Nandar kenapa semua yang lain lupanya kau nantang saya dimana-mana saya telepon klokir nomor saya dua kamu klokir di YouTube mumpung kamu ada di sini mumpung kamu ada di sini daripada kamu kabur lagi teman-teman perhatikan kan ya Nandar saya malas dengan suma karena perjanjian pertama sudah dilewati kalau memang suma melawan saya seudah undangnya berapa kali di YouTube saya malas kalau mereka berdua mereka melawan saya akan blog saya dengar baik-baik ya teman-teman ya jadi Nandar ini kan perjanjian diskusi dengan saya saya tidak mau dengan suma karena semua itu kita diskusi percuma ngocet terus saya bukannya takut saya itu malas ya saya tidak percuma saya akan perjanjian pertama diskusi dengan Nandar teman-teman dengarkan sekarang kalau saya diskusi dengan Nandar Nandar itu sudah mati tadi hahaha mereka nggak bisa jawab ya mereka nggak bisa jawab itulah mereka kebetulan mereka bikin malu ah bukan bukan saya kabur saya itu malas dengan suma karena apa suma itu perjanjian ingat kalau kita mau diskusi saya dengan suma kenapa sekarang saya diskusi dengan Nandar kenapa dia undang suma berarti sudah sudah tidak benar kalau memang suma saya itu sudah tantang suma dua kali saya sudah ketemu dia dua kali dan saya sudah tantang dia berapa kali saya tantang di YouTube saya tidak mau membagikan ya membuang mutiara ke dalam mulut bagi ya suma itu penghujat Nandar juga cuma saya masuk di Nandar itu saya meluruskan karena yang yang berbicara tentang roh kudus itu adalah Nandar bukan suma suma itu sok pintar saya sudah bertanya sama dia nggak bisa jawab jadi percuma teman-teman ya ya saya itu malas ngapain mau masuk lawan mereka disitu malas ketahuan kan Nandar hancur udah terekam kalau memang Nandar Muhammad itu adalah roh kudus tunjukkan dia kasih bangkit orang mati selesai udah gemetar gemetar tidak ada ilmu sama dengan suma mereka itu semua pengecut berjanjiannya H2H dengan saya berarti dua dua orang kenapa mereka senek suma saya jelas malas karena diskusinya udah enggak 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 baik kalau kita diskusi itu harus H2H komitmen kalau dengan suma-suma jangan langsung diskusi tiba-tiba bawa orang lain masuk kenapa dia lain lawan saya nggak berani ya tahu percuma saya diskusi sama orang bodoh kalau memang suma hebat ini saya telepon Nandar masuk di set punya YouTube lihat ya perhatikan saya telepon Nandar suma itu enggak berani lawan saya di YouTube saya maunya di YouTube saya bukan orang bodoh mau cari-cari koin disitu masa kita membawa judul muka anda merah Wah saya baru bangun kok sorry saya baru bangun karena saya dengar Nandar kocek-kocek ya dia nggak berani nih angkat telepon saya saya kalau di TikTok saya takut kena BEM jadi teman-teman tolong rekam ya sudah rekam tadi kan nah berarti Nandar ini nggak bisa menjawab roh kudus roh kudus roh kudus katanya Nabi Muhammad setelah saya tanya Tuhan Yesus sudah meniupkan roh kudus kalau memang Nabi Muhammad adalah roh kudus tunjukkan saya satu ayat Nabi Muhammad membagikan orang mati selesai inilah mereka main keroyokan saya baru masuk bikin perjanjian H2H langsung Nandar bilang oke dia prolog saya baru prolog langsung kasih naik suma ini namanya pengecut ya sudah Pak Ciner bilang kenapa mau naik layan ini memang saya nggak mau cuma Nandar itu dari awal itu mereka itu menghina orang-orang Kristen dari pagi itu saya nonton jadi cecep cecep Pak Bobom semua kasih tahu ya kasih tahu tuh kalian tuh orang-orang muslim jangan berharap roh kudus adalah kalian punya Nabi silahkan yang mau naik cara silahkan Nandar sudah ketahuan hancur ya jadi mulut-mulut-mulut munyung itu Nandar sudah hancur hancur kalau memang dia hebat tolong jawab tolong jawab pertanyaan saya kenapa kasih suma naik iya toh? betul nggak? kalau Nandar hebat kenapa tidak suruh suma naik? eh apa? kenapa dia tidak jawab dia suruh suma naik? betul nggak? nah disitu ketahuan banget baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kita cukup menyayangkan ya karena pada akhirnya setelah Pak Bombom presentasi materinya si Nandar kemudian tidak memberikan jawaban sama sekali tapi dia malah memunculkan si suma ya itu kita sayangkan akhirnya tidak ada jawaban yang kita dapatkan dari si Nandar soal mengapa ia kemudian mengklaim bahwa Rokudus yang dibicarakan dalam Injil itu berarti menunjuk kepada Muhammad nah kalau itu kemudian tetap dipertahankan klaim tersebut bahwa Rokudus sebagai penolong yang ada dalam Bible itu menunjuk kepada Nabi Muhammad maka pertanyaan kritis dari Pak Bombom tadi bahwa mestinya kaum sebelah ini harus membuktikan salah satu bukti bahwa memang Nabi M itu adalah Rokudus dengan ia mampu membangkitkan orang mati sebagaimana yang dipertontonkan atau yang dikisahkan dalam Bible seperti halnya para murid khususnya Petrus yang bisa membangkitkan orang mati karena kuasa Rokudus yang diterima ya jadi itu ada konsekuensi logis yang harus dibuktikan oleh para umat sebelah ini kalau kemudian mereka mengikuti klaim Sinandar bahwa Rokudus itu adalah Muhammad kalau memang Rokudus itu adalah Muhammad maka mestinya Muhammad harus mampu membangkitkan orang mati sebagaimana yang juga dipertontonkan oleh para murid yang dikisahkan dalam kisah para rasul tapi sekali lagi disini saya mau mengulangi bahwa sebenar-benarnya Sinandar dan si Sumah dan beberapa polemikus itu selalu nantangin para apologetik Kristen untuk debat di TikTok sebenarnya bukan untuk menyampaikan kebenaran dan bukan untuk ingin mendengarkan kebenaran tetapi semata-mata hanya untuk ngemis koin ngemis gift dari para donatur itu tujuan mereka dan mereka tidak akan hidup kalau bukan pekerjaannya menghujat kekristianan menghujat Bible otak otak atik Bible dengan comot comot cocologi dan mereka justru hidup dari kebohongan kebohongan macam begitu itulah para polemikus tapi kewajiban para apologetik Kristen tentu saja memberikan counter atau tanggapan terhadap klaim-klaim kosong yang mereka buat dan sampaikan ke publik dan jawaban para apologetik Kristen itu tentu saja dimaksudkan untuk mencerdaskan kita semua ya dan untuk meluruskan kebohongan-kebohongan yang setiap harinya ditaburkan oleh para polemikus semisal sumah nandar kainamah dan sebagainya dan sebagainya itu saja yang saya sampaikan di segmen kali ini Bapak Ibu Sosot sekalian demi masukkan untuk channel David Seguna tuliskan komentar pada kolom komentar ya tentu saja komentar yang bersesuaian dengan topik bahasan kita jangan menghujat antara satu dengan yang lain saya David Seguna undur diri Muhammad untuk segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wom Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera dan sampai jumpa